Welcome! Langsung aja deh masuk ke tahap tutorial Terlalu lama opening nanti aku di komenin lagi Nah disini ada gunting kuku Jadi aku bakal shaping dulu nail tipnya atau si fake nails Terserah ya kalau memang kalian itu pake kuku palsu Atau pake extension nails yang panjang bisa sih pake desain ini Jadi kita bakal bikin mermaid nails Yang lucu banget nanti hasilnya Dan disini aku bakal bikin dulu bentuknya stiletto Kalau kalian mau bentukin atau shaping ya Untuk bikin mermaid ini memang harus bentuknya stiletto Nanti supaya sayap kanan kiri dari si ekor ikannya itu Bukan sayap ya, ekor ya guys itu bakalan lebih cantik Dan tetep lah diatasnya bakal kita buff Karena ini kan plastik ya tonel tipnya Ini kan yang full tip biasanya Memang harus kita buff dulu permukaan atasnya Dan kita lap dengan acetone Gosok-gosok aja dikit Gak perlu pake base coat seperti biasa Langsung aja masuk ke kutek gel Yang pertama ini lapisannya harus tipis banget Tapi karena memang warnanya agak pigmented Jadi ini agak sedikit tebal dia ya Jadi bagus warnanya So guys buat kalian yang tanya Kak ini pake merek apa? Nomor berapa? Disini kalian bakal jelasin bahwa Untuk kutek gel yang warna aja itu bisa pake merek apa aja Ingat ya Kecuali kalian itu pake base coat atau top coat Baru minimal pake lah yang sekelas-kelas gelis Atau blue sky juga bagus ya guys Dan disini juga ada warna pink, biru, dan juga nude Yang udah kajian bikin tadi ditatakan Dan sekarang akan kajian ratakan aja Jadi bakal kajian cover semua bagian atasnya Atau lapisan yang keduanya Dengan semua warna yang udah kajian taro ditatakan tadi Jadi kajian bakal langsung cover semuanya Dengan warna ketiga warna ini Kalau kalian tanya lagi kajian mereknya apa? Nomornya berapa? Aduh langsung aja kalian beli di Shopee atau Tokopedia Dia cari aja warna pink dan juga warna biru serta warna nude Terserah kalian mau pake merek apa aja ya Dan juga disini kajian pake warna nude-nya yang agak kecoklat-coklatan Itu agak sedikit seperti warna kulit ya Dan lanjut aja kita bakal langsung liat tonton videonya dulu Nanti kita bakal lanjut lagi kajian bakal kasih penjelasan Tentang teknik apa yang kita pake disini Terima kasih telah menonton! Dan disini kajian menggunakan Kayak foil-foil yang bentuknya gold Eh sorry Gold yang dari foil ya maksudnya Jadi kajian taro dikit aja lah Kajian bakal tatak-tatakin dikit Biar apa biar nanti dia rata Dan juga disini itu kita bikinnya kecil-kecil aja Karena kalau terlalu banyak nanti terlalu heboh Disini kan udah ada 3 warna perpaduan Dan juga udah ada kayak gold-gold Foil gold gitu Dan sekarang kajian akan teken dikit Karena kita gak perlu pake lem lagi ya Karena bekas dari si yang kutek gel warna tadi kan masih ada lengketnya Masih ada lembab yang keluar gitu Jadi sekarang kita tinggal tekan-tekan aja si foil goldnya Siapkan nail form Disini kajian punya nail form yang dari kertas gitu Dan disini kita bakal bikin Mulai bikin si ekornya Jadi kajian bakal bikin dari builder gel ya IBD Nah kalau kalian memang mau cari hard gel Yang merek lain boleh Tapi disini kajian pake builder gel atau hard gel dari mereknya itu IBD Dan disini kita bakal keringkan dulu Karena ini udah kajian bikin seperti ini Ya kalau kalian liat bentuknya seperti itu Jadi kalian kira-kirain aja Dia itu seperti ekor Jadi setengahnya ekor si ikan Terus nanti kita bakal bikin lagi juga hampir menyerupai Biar nanti ukurannya gak terlalu beda Nah disini kakak bakal ngukurnya itu dari bagian tengahnya si nail form yang bulat itu loh Kalian liat gak ada bulatan di tengah yang cetakannya itu Nah kajian bikinnya segede itu aja Nanti sisanya kalau memang mau ditambahin atau digedein lagi Masih bisa guys jangan khawatir ya Setelah ini Ini udah hampir jadi Jadi ada yang kegedean sebelah sebelah kiri Tapi nanti akan kita bikin balance Tapi sebelumnya bakal kita bentuk dulu ya sebelum kita tempel juga di kuku atau di nail tip tadi yang udah kita bersihkan Jadi ini kajian lapnya pakai alkohol ya guys Nah kalau kalian mau kikir apapun jenisnya mau kuku kalian Exchange, polygel, hardgel, buildergel Apapun jenisnya harus di lap dulu dengan alkohol Supaya nanti si kikiran kuku kalian ya Si hand file kalian itu gak jadi rusak Ataupun nail drill kalian jadi gak rusak ya Nah disini juga kajian sudah lap bagian satu Tadi yang sebelahnya kanan ini yang sebelah kiri ya Oke Nah disini kajian akan langsung aja bentuk Biar cepet gak terlalu lama Kita langsung aja deh file disini ya Menggunakan si hand file Kenapa kakak pilihnya hand file-nya yang tipis seperti ini Karena memang kita mau kekuatannya itu gak terlalu kuat banget Kalau kalian lihat yang kikiran kuku kasar itu Biasanya itu akan makan bagian yang kita kikir agak sedikit banyak Jadi nanti takutnya gak balance aja gitu loh Kalau udah kebentuk kita ukurin dulu nih sama apa enggak Nanti kalian masih bisa sesuaikan dengan cara ditumpuk ya Nah sekarang kita udah ukur dulu ya sebelah kanan Dan bakal kita lihat lagi sebelah kirinya Nah disini udah oke lah bagian pinggirannya Udah bisa ditambel nanti pakai builder gel lagi guys tetap Nah disini kita bakal ambil aduh males banget ya Mau pakai kuas langsung aja lah celupi Seperti Oreo guys Kita langsung aja bakal kakak tempelin sedikit disini Di sebelah mana dibingung Sebelah kirinya sayap ya Dan kita bakal masukin ke UV LED Tapi harus dipegang seperti ini ya Gak bisa dilepas Jadi bareng-bareng kita pegang seperti tadi Masukin ke UV LED sedikit aja Jadi kalian angkat dikit UV LED-nya Kalau UV LED-nya lengket sama tatakan bawah si UV-nya Dan disini kita bakal taruh lagi sebelahnya Sama males pakai kuas Langsung aja kita tarik seperti itu Dan kakak bakal ambil sebelahnya Juga bakal di UV Sama tekniknya tetap Jadi masukin ke UV-nya itu kalian harus pegang seperti tadi Nah ini udah jadi ya guys Udah di UV LED 1-2 menit keduanya Dan disini kita bakal tambahkan lagi permukaan atasnya Biar dia itu jadinya lembut ya Jadi gak hanya ditempel aja Tetap kita tambahkan lagi builder gel di atasnya Supaya kita build lagi di atasnya Jadi yang tadi itu pertama hanya base-nya aja Untuk kita bikin ekornya Supaya dia lebih cantik jadinya ya guys Oke ini yang sebelah kanan udah selesai Ih cantik banget Lanjut lagi yang sebelah kiri Nanti setelah ini maksudnya Jadi tadi cuma keajian keringkan 30 detik aja maksimal ya Kalau kalian mau keringkan yang pertama Nanti yang kedua baru kalian boleh bikinnya itu Masukin UV LED-nya itu maksudnya selama 1-2 menit gitu Nah disini kakak sedang membuat Di yang sebelah kirinya ya Supaya nanti ada kayak efek-efek dia itu Seperti lebih smooth gitu loh Gak ada batas lainnya itu gitu loh Kalau udah kamu kikir kan pasti Kalau kalian udah kikir kan pasti Biasanya dia agak sedikit tegas gitu ya Jadi dia gak lembut ya Nah karena ini kakak bikinnya itu Gak kakak kikir lagi di bagian atasnya Jadi nanti itu bakalan smooth banget hasilnya Jangan lupa juga bagian bawahnya Kita bakal lapin sedikit ya Atau kita rapiin sedikit Kalau memang dia agak jauh gitu loh Gak balance gitu loh kanan kirinya Sekarang kita masukin lah ke UV LED lagi Abis ini Eh eh sedikit dulu tunggu Sedikit disini Karena itu Lihat yang sebelah kiri dia agak naik Kakak juga mau bikin yang sebelah kanannya Supaya dia agak naik ke arah kutikulanya ya Biar dia balance Jadi selama ini kalian yang disini Yang di tahap ini kalian bisa Mau bikin dia balance Gimanapun bentuknya Yang penting dia sama rata dulu Kita masukkan selama 1-2 menit Dan disini kakak udah ada Glitter dari Rosaline lucu banget Kayak Galaxy Glitter gitu Kalau kalian mau order langsung aja ke Shopee Jangan tanya kakak beli dimana Belinya di Shopee say Ya Dan disini langsung aja Kita bakal tarik Dari yang situ Sampai ke ujung juga Yang sebelahnya juga Jangan lupa Lalu kita masukkan ke UV LED Setelah itu kita bakal bikin Sisiknya dari lukisan Jadi kalau kalian gak bisa ngelukis Kalian belajar dulu Di nail tip yang jelek lah Atau yang udah gak kalian pake Kalian belajar dulu bikin C seperti ini ya Jadi huruf C seperti ini ya Dan disini kakak mengulang aja Si C nya itu Jadi C di tengah C di kiri C di kanan Dan setelah itu kakak mulai lagi C nya itu Tapi di bagian tengah C yang pertama Seperti itu ya guys Kira-kira ini agak kepotong Sorry Jadi karena memang Kakak ngevideonya agak sedikit ke bawah Nah kalau kalian lihat lagi Disini kakak bikin C lagi Kalian yang penting Seimbangin aja Kanan sama kirinya ya Karena memang kadang Ukuran nail tip kan Bisa jadi lebih besar Atau bisa jadi lebih kecil Sebelah kanan Atau sebelah kirinya Yang penting kalian Lihat di tengah-tengahnya itu ya Si kopongnya dari si C itu Dia itu rata aja gitu loh guys Dan disini kita bikin lagi C nya terus Sampai turun ke bawah Nanti kita bakal Tambahin aksesorisnya Dari mermaid Mermaid nya lagi Udah mulai kelihatan guys Lucu banget ya Allah Gak kuat liatnya Ya kita lihat lagi Nanti turun ke bawah nih Ya tetap hurufnya itu C Kalau kalian mau gambar Kalian bisa nih Kalau kayak gini Itu lebih gampang Karena dia setengah Setengah gitu ya Kakak bikinnya pelan-pelan Karena memang Ini kan area-areanya itu Apalagi yang samping gini kan Area-area detail Kalau di kuku asli Emang agak sedikit sulit gitu loh Jadi harus pelan-pelan aja guys Sorry guys Kalau ini agak ngeblur dikit Karena terlalu deket ke kamera Ya kalau kalian liatkan Tapi disini udah bagus kok Hasilnya juga udah lumayan Kalau memang kalian mau nyobain Atau kalian mau praktek Yang penting dari awal Sampai ke bawah itu Yang penting pakai tekniknya Si lukisnya itu Bikin huruf C aja Huku huruf C nya Kalau gak bisa langsung melingkar Dari kanan ke kiri Ya setengah-setengah Kayak gini aja Kayak kajian bikin kan Tuh gitu ya guys Nah terus Kita bakal rapiin dulu nih Bagian-bagian line Yang masih kurang tebel Oke kita keringkan di UV LED Satu sampai dengan dua menit Dan disini kakak bakal Lapisi bagian atasnya Dengan Si glitternya lagi Tapi Ini kakak bakal lapisinya itu Cuma transparan aja ya Jadi cuman transparan ya guys Bukan full Jadi kita bakal Bikin kayak dia ada sedikit-sedikit lah Glitter kayak Blink-bling gitu Ibaratnya gitu loh ya Nah kita bakal masukin lagi Habis ini di UV LED kan lagi Kira-kira satu sampai dengan dua menit juga Ya tapi satu menit udah cukup lah Kira-kira Karena memang ini cuman glitter aja Dan dia gak terlalu Gak terlalu tebal banget Dan selanjutnya Kita akan langsung aja Tambahkan aksesoris Disini kakak menambahkan aksesoris ya Kalau kalian mau pake lem aksesoris Atau builder gelnya Langsung juga boleh Nah kita bakal taro dulu disini Aksesoris yang kakak pake ini Kakak beli juga di Shopee Jadi kalian cari aja Aksesoris Ala pantai Mungkin langsung keluar gitu loh ya Jadi ini cuman ada kerang-kerangan Kayak gitu-gitu sih Gak terlalu banyak yang aneh-aneh Terus di bawahnya kakak tambahin mutiara aja sedikit Nah untuk aksesoris sendiri sih Tergantung kalian ya Suka-suka kreasi kalian aja Yang penting intinya Tekniknya adalah yang paling bawah Tadi kakak bikinnya Tadi lapisan yang pertama satu kali aja Yang kedua tadi kakak bikin Seperti marble Tapi di cover semuanya Yang ketiga kakak bikin sayapnya Setelah bikin sayapnya Kita tambahin glitternya Terus Ini glitter yang di sayap dulu Yang di ekor dulu Terus kakak lukis di bagian permukaannya Terus yang selanjutnya kakak bikin glitter lagi Tapi transparan di seluruh permukaan kukunya Selanjutnya baru kakak bikin pakai Si aksesoris Setelah aksesoris Nanti kita bakal masuk ke tahap selanjutnya Tonton aja deh Biar gak penasaran Eh biar penasaran Nah lanjut lagi Disini kakak rata-ratain dulu ya Biar nanti dia gak lari-lari Eh 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 Dan kita rapiin langsung aja deh Masukin QV LED Kalau gitu Kira-kira kurang lebih 30 sampai 45 detik aja Karena nanti bakal kita Apain ya Kita apain ya Penasaran bukan Nah disini kakak bakal ngambil builder gel Jadi kita bakal bikin dia encapsulated gitu Jadi bakal ke cover semuanya Si aksesorisnya Tapi aksesoris yang emasnya aja Karena yang mutiara kakak gak mau ngilangin shiny-nya Jadi gak akan kakak taruh builder gel di atas Yang mutiara nyat itu ya Karena itu masuknya dia ke Teknik aksesoris yang lain Kalau yang ini kita bikinnya Bilangnya teknik aksesorisnya encapsulated Jadi dia dibawahnya si builder gel Kalau kalian punya structure gel boleh Kalau kalian punya hard gel boleh Gak harus builder gel banget Karena builder gel kadang masih ada gelembung-gelembung gitu dikit Kalau kalian punya poly gel boleh Tapi kalau clear kurang sedikit Kurang seperti mirror gitu dia Kalau udah di top coat Nah tadi udah kakak UV LED Jadi sekarang kakak langsung aja top coatin Di bagian-bagian yang kakak udah encapsulated Tapi sebelum di top coat tadi Kalian masih bisa shaping Kalau memang ada bagian-bagian yang kalian pengen benerin ya Dengan kikiran kuku Nah ini top coat yang kakak pasang di semuanya Jadi di Kecuali yang di mutiara aja ya guys ya So gampang banget ya Pokoknya bikin mermaid nails Aduh gampang lah buat kalian Apalagi yang udah biasa kerjain design Atau kerjain art gitu di nails Dan inilah hasilnya guys Thank you so much For watching Oh my god Kalau kalian suka jangan lupa di like dan juga share Subscribe video ini ya Thank you so much for watching See you in my next video And bye-bye